Itu baca berita ya, pencurian di bawah angka sekian dolar gitu, nggak masuk penjara. Karena menurut saya sebenarnya penjara itu kalau mau seperti ini, penjara kita ini penuh. Dengan niat, makanya kenapa ada slogan kan, stop KKN kan, polusi, korupsi, nepotisme. Para pemirsa, jumpa lagi dengan kita bertiga ini, dalam acara OPLAS-nya. Atau yang dikenal dengan namanya OPINI SEKILAS. Dan untuk tema kita pada sore hari ini, kita akan mengangkat ya, mengenai suatu berita yang cukup viral, yaitu terkait dengan adanya salah satu pelaku yang terjerat dengan tindak pidana korupsi. Tetapi di sini ada suatu pendapat dari pihak penegak hukum yang mengatakan, kalau dibawa dengan nominal tertentu, itu maka dia tidak perlu, ataupun bahkan juga tidak harus mendapatkan sanksi hukum, seperti itu. Dan untuk membahasnya, saya kondisi juga, ada Ibn Kanita, sama dengan Mr. Surya, seperti itu ya. Untuk awal, kalau menurut saya pribadi ya, yang namanya kes korupsi itu sudah menjadi kes yang cukup familiar dari berbagai macam zaman, berbagai macam regenerasi, bahwa namanya pemerintahan yang ada di negara kita, dan begitu. Dan tentunya juga istilahnya kalau ada yang mengatakan dengan nominal sekian itu dia tidak perlu dihukum. Kalau mau saya sih, saya sangat tidak setuju ya. Karena begini, istilahnya sanksi hukum itu sangat mengedepankan bagi beberapa orang siapa yang memang misalkan dia itu terbukti, misalkan mengambil yang bukan miliknya, bahkan hanya satu rupiah, ataupun bahkan setengah rupiah pun, itu juga sudah menjadi hal yang memang melanggar hukum begitu. Jadi di sini tidak pandang buluh, mau ngambil berapapun, mau ngambil nominal berapapun, ya itu istilahnya tetap saja melanggar hukum begitu. Nah, mungkin dari kanita dulu ini, ada yang mau disampaikan, kira-kira kanita itu memiliki pendapat bagaimana sih beri hal topik kita pada sore hari ini. Silakan. Kalau dari saya sih, ya Senada ya, Goya, gimana sih korupsi di bawah nominal 50 juta, kok bisa enggak disanti? Ya, sebenarnya kurang setuju sih, soalnya namanya korupsi kan sudah masuk tindak jahatan. dan berapapun nominalnya, ya dia pasti harus mendapatkan hukuman dong. Kalau enggak gitu, ya gimana ya, orang jadi kayak, ya uslah tak korupsi aja, saatik-saatik, di bawah 50 juta kan enggak akan dipidana. Jadi orang bukan ngerasa kayak, ya enggak apa-apa dong, berarti orang enggak dihukum, yang penting enggak di atas 50 juta. itu sih kalau menurut saya. Jadi ya, enggak setuju. Berapapun itu, walaupun satu rupiah, kalau dia udah korupsi, berarti kan dia udah dinyatakan bersalah, maka juga harus dihukum, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan itu tadi. Jadi ya, itu memang gambarannya ya, seperti itu ya, meskipun juga. Kalau saya lihat sih memang, alasannya itu juga berhubungan dengan, salah satu memang formula hukum yang baru, memang berhubungan dengan restoratif justice, atau memang penyelesaian perkara itu, yang memang bisa diselesaikan secara mediasi. Tetapi, kalau itu kemudian diperlakukan seperti itu, saya juga merasa, ya ini kurang tepat sih. Karena pertama, istilahnya justru yang kecil-kecil ini, kalau orang bilang sih, ibarannya itu bibitnya. Kan enggak kelihatan kalau kecil-kecil. Tapi lama-lama. Jadi besar. Itu tadi. Jadi itu yang memang menjadi salah satu dasar ya. Kenapa jangan sampai ada hal-hal yang memang diperbolehkan. Walaupun itu, siap-siap rempet lah. Banyak, cuma ngambil satu sabun aja, masak itu melanggar. Ya sama, siap-siap begitu. Nah, lalu bagaimana dengan Mr. Surya ini? Kan Surya juga, selaku netizen 62 ya, juga cukup familiar lah dengan berbagai macam kes korupsi yang sempat Surya dengar. Nah, kalau menurut Surya itu, gimana untuk topik kita pada Surya hari ini? Untuk membuat pembicaraan kita lebih menarik, saya akan mengambil posisi yang berlawanan dengan Gozuki dan Ganita. Biar kita menarik kan? Mbak, saya nggak ada. Kalau aku sih akan memulai dengan pertanyaan, korupsi itu yang disayangkan nominalnya atau aklaknya? Dua-duanya. Ya, saya pun juga sepakat dengan Ganita. Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Kalau saya, enggak. Kalau saya, bukan angkanya, tapi aklaknya. Kalau kamu dicuri, kalau kamu andai kata dompet kamu dicuri, yang nyuri itu adalah seorang kakek-kakek yang hidup sendirian, nggak punya keluarga, kecuali cucuknya yang berusia lima tahun, tidur di jalan raya, dan sekarang mengalami penyakit tuberkulosis. Uang di dalam dompet kamu seharga cuma ada 100 ribu. Ketangkep lah kakek yang nyuri ini. Akan dimasukkan ke penjara? Iya, karena dia kan dalam mencuri. Beda lagi kalau dia minta. Kita. Betul. Ya, kalau itu, karena kalau saya pribadi, enggak. Kok bisa? Kalau aku, enggak. Karena melihat kondisinya tadi? Iya. Karena caraku melihat sebuah kejadian itu, kondisinya. Dan poin itu mau aku gandengkan ke arah korupsi. Korupsi itu tidak selalu, yang disebut korupsi itu TSM ya. Tidak selalu terstruktur, sistematis dan masif. orang salah tanda tangan tanpa sepengetahuan dia yang korupsi di sekelilingnya, dia yang tanda tangan, dia bisa juga terseret sebagai salah satu orang yang korupsi. Koruptor. Tanpa sepengetahuan, tapi dia tidak bisa membuktikan di pengadilan. Aku rasa penjara di Suka Miskin banyaklah kasus-kasus yang cerita-cerita seperti itu ya, gue ya. Karena aku juga banyak membaca-baca beberapa literasi. Jadi, kalau aku setuju dengan konsep restoratif justice ini. Karena yang seharusnya kita perbaiki itu, bukan materialistiknya gitu ya. bukan karena kamu mencuri berapa, kamu harus dihukum. Karena kalau aku, yang harus dibenahin itu akhlaknya dulu. Iya. Tapi itu kan begini. Karena konsep korupsi ini panjang ya. Panjang sekali. Kalau kita mau bedah ini, akan menjadi topik yang bisa berseri-seri gitu ya. Karena begitu banyak teori, begitu banyak. Di sinetron tersanjung. anekdot ya kan. Kemudian kasus-kasus jurisprudensi yang bisa menjadi bahan percakapan panjang. Ini kalau aku rasa ini juga mulai Amerika kan juga begitu ya. Kalau melakukan pencurian di bawah angka sekian dolar, nggak ditangkep ya. Kalau aku nggak salah ya. Betul ya? Kalau aku sih kurang begitu mengerti kalau yang di Amerika ya. Iya. Kalau saya nggak salah, saya waktu itu baca berita ya, pencurian di bawah angka sekian dolar gitu, nggak masuk penjara. Karena menurut saya sebenarnya penjara itu, kalau mau seperti ini, penjara kita ini penuh. dan kalau kita ngeliat ya, rasio penjara kita itu dari tahun menahun tidak membaik gitu ya. Kalau saya ngeliat Pak Yasona beberapa kali di TV mengakui rasionya membaik itu kecil banget gitu loh. Karena maling ayam, maling beha, maling pakaian dalam itu semua masuk situ. Iya kan? Itu terjadi kan di kampung-kampung kan? Saya sempat ngeliat di beberapa kapolsek-kapolsek itu, ada ruang tunggu, ruang penjara gitu ya. Aku tanya kenapa? Maling ayam, maling pakaian dalam. Dan berapa beban-beban negara yang harus habis untuk menghidupi. Karena sampai ada perkataan gini kan, Nek, kamu sudah miskin, nggak punya uang, daripada nggak bisa makan, nyolong, masuk penjara, cek nggak dapat makan kan gitu. Terjamin hidupnya. Nggak usah kerja, tapi tiap hari bisa makan. Nah, kalau aku justru akan mau memulai memilih gitu. Jadi aku sangat pro terhadap namanya social punishment. Jadi, instead of orang itu masuk ke menjara, kalau hukuman-hukuman yang setelah kita pilih dan kita setuju bersama, sosial aja, suruh tuh, bersihin WC. Iya kan? Nyapu-nyapu. Lebih ke arah itu sih. Jadi memberdayakan orang ini untuk meringankan beban pengeluaran negara gitu kan. Kalau aku sih gitu. Iya itu kembali ya kepada konteksnya korupsi. Kalau misalnya pribadi sih sebetulnya istilahnya sanksi sosial itu memang penting sih. Cuma ya memang kita lihat lagi, karena kan korupsi itu kan merupakan salah satu kes yang cukup menjadi momok ya. Makanya kenapa dibuat laku itu... Definisi korupsi itu apa sih, Gu? Definisi korupsi secara KUHP itu apa sih? Secara Undang-Undang Pipikor ya, Undang-Undang Pipikor itu memang pada intinya itu merugikan, ada kerugian dari keuangan negara. Jadi memang dia itu baik sendiri maupun berkelompok itu memang tujuannya memang untuk menguntungkan diri sendiri ataupun kelompok, tapi kemudian juga endingnya juga menimbulkan. Iya. Ada kerugian negaranya. Di sini yang memang timbul. Tapi seiring penjanya waktu ternyata itu kan menjadi banyak model-model korupsi. Bisa korupsi waktu, bisa korupsi dan segala macam. Karena istilahnya itu sekarang sudah mulai menjamur. Kenapa di sini korupsi itu kan dibuatlah lembaga khusus untuk penanganannya. Karena memang negara kita sebenarnya sangat concern ya terhadap perkara-perkara yang menjadi atensinya dari mulai ada Pipikor, ada narkoba, dan segala macam itu. Jadi kenapa di sini yang untuk skala-skala pronya dengan mereka yang mengatakan tidak harus mendapatkan sanksi hukum itu juga sangat sedikit. Karena sebenarnya istilahnya apa? Itu akan menjadi salah satu termin yang kurang bagus buat generasi ke depan. Karena kalau misalkan itu diperbolehkan dengan korupsi sekian rupiah itu boleh. kadang-kadang nanti istilahnya gerasi ke depan justru malah bisa menjadi koruptor-koruptor yang cukup membahayakan. Contohnya ya, kan kalau kita lihat banyak sekali kes-kes korupsi yang ada di negara kita itu ya bukan dari lapisan kalangan pejabat saja, bukan, bahkan juga sudah mulai masuk ke tingkat-tingkat ofis juga. Yang itu juga kalau aku lihat juga memang ya sudah mulai, sudah mulai ada sedikit seperti budaya ya. budaya seperti salam tempel, amplop, itu kan kemudian menjadi salah satu ibaratnya apa ya? Kalau tidak, kan lah. Cuman amplop, misalkan misal surya kasih amplop deh ke petugas siapa begitu dengan harapan dipermudah. Nah, itu kan secara tidak langsung sudah mulai menimbulkan budaya tersebut. Tapi karena itu kemudian tidak kerasa. Jadi hal yang kecil-kecil itu. Tapi kalau budaya tersebut seperti salam tempel, itu kan bisa dihilangkan dengan teknologi ya. Tauan sepatutnya. Enggak, maksudnya aplikasinya dalam bentuk online. Jadi mengurangi interaksi manusianya itu loh maksudku. Jadi jatuhnya enggak tempel gitu ya Pak. Transfer. Banyak yang seperti itu tuh banyak. Mungkin bisa dicontohkan Pak Suria. Apa? Mungkin bisa dicontohkan. Contoh apa? Oh ya, kalau misalnya pengurusan. Enggak lah maksud saya. Enggak, maksudnya contohkan Pak Suria. Kalau di, oh transfer ke kamu. Nah, ini udah masuk korupsi belum nih kayak gini nih? Belum lah kan belum ada, belum ada, belum ada. Enggak masuk salam tempel berarti ya? Enggak, salam transfer. Tapi kalau misalnya ada intensi, kemudian intensi itu bisa menjadi korupsi gak sih? Kalau saya bilang sih, sebetulnya atensi itu berhubungan dengan niat. Makanya kenapa ada slogan kan, stop KKN kan, polusi, korupsi, nepotisme. Nah, tiga-tiga itu adalah salah satu usul yang sebetulnya, kalau misalnya sih, sangat-sangat bergandengan. Jadi, kolusi itu berhubungan dengan, pertama itu terkait dengan kepentingan. Jadi, misalkan semua punya kepentingan. Itu mulai muncul, lobi-lobi. Nah, nepotisme itu berhubungan dengan, bagaimana sih kita bisa mengamankan. Jadi, kita akan mem-breakthrough, atau istilahnya membuat semua yang ilegal, itu seolah-olah menjadi legal. Dan, istilahnya terkait dengan korupsinya, ya itu biasanya ada namanya, seperti reward, ataupun hadiah. Misalkan, Tapi kalau dalam masih pembicaraan gitu, sudah termasuk gak? Misalnya kayak tadi saya sama Kanita, nanti kalau aku transfer ya, tapi belum terjadi. Sudah terkena undang-undang korupsi belum? Itu istilahnya kalau secara undang-undang korupsi belum. Cuma kalau istilahnya dibilang, apakah itu memenuhi enggak unsur ada, istilahnya mengarah ke tindak pidana korupsi? Ada. Karena itu masuk kepada, istilahnya pertama itu ada korupsi. Jadi, ada sesama. Jadi, antara Surya dengan Kanita ini, itu ada kepentingan. Misalkan apa, mau apa. Jadi, Surya kemudian memberikan hadiah, ataupun kompensasi dalam bentuk yang gak harus uang. Dalam bentuk barang, bisa. Makanya kenapa ada istilah anti-gatifikasi atau pemberian. Nah, karena pemberian itu juga memang identik dengan korupsi, meskipun gak harus dalam bentuk uang. Di sini juga para pejabat yang secara khususnya, kenapa kalau dia itu sangat-sangat, sekarang kan mulai berhati-hati, Surya. Jadi, ketika misalkan dikasih apa? Buah. Mungkin orang bilang, kalau buah itu biasa, air raya kasih buah. Kasih pudung, ya biasa. Tapi, bagi orang yang melihat, waduh, kok dapat. Siapa tahu di dalam buahnya ada uang. Nah, itu kan keberagi. Karena konteksenya itu terkait dengan, pertama itu siapa yang menerima itu. Kenapa kok harus istilahnya terkait dengan pejabat? Kenapa kok enggak harus swasta? Karena istilahnya tingkat korupsi itu memang untuk zaman-zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang, itu kebanyakan yang terpiksposial. Yang termuncul itu memang banyak pejabat. Kalau swasta itu hanya hitungan beberapa aja, kalau memang dia tidak terlibat dengan pihak, kita punya pemerintah, gitu. Dan itu tidak berharap untuk digoreng di media, ya? Iya. Kalau saya bilang sih, istilahnya di tingkat swasta itu justru lebih menyeramkan. Kenapa? Karena itu kan begini. itu secara tidak langsung itu menimbulkan budaya. Tanpa enggak sadar, ketika kita berhubungan dengan pihak pemerintah, kita mulai terbiasa. Arti itu dengan salam tempel, dengan istilahnya bisik-bisik, kemudian gimana caranya ini, dia berhasil, dia lancar. Padahal itu enggak boleh. Bahkan untuk waktu pun enggak. misalkan istilahnya bagi para pekerja, kan seringkali itu dia itu misalkan lembur. Lalu enggak sesuai dengan waktunya. Jadi dia masang check lock itu, ya seringkali itu, alah pulang lebih awal, titik eh loh, semenit, enggak apa-apa. Check lock aja. Tapi itu kemudian nama-nama itu dia merasa nambah lagi nanti. Jadi kebiasaan. Iya. Jadi banyak yang seperti itu. Makanya di sini enggak bisa dihilangkan. Kenapa? Enggak bisa dihilangkan. Enggak bisa lah, apalagi bangsa Indonesia. Berarti kembali lagi. Bukan enggak bisa sih, susah. Susah. Berarti langkah yang harus diambil untuk menghilangkan apa? Menghilangkan. Kalau misalnya sih caranya menghilangkan itu adalah satu kembali lagi kepada budayanya. Jadi mungkin kalau di era swasta itu mulai lebih mengedepankan tadi itu terkait dengan striknya, ataupun terkait dengan sanksi punishment-nya. Itu kalau menurut itu sih, itu sebagai salah satu parameternya. Karena justru yang dari mulai masyarakat itu, yang justru itu mulai menjadi pengaruh. Bukan dari tingkat pejabat, tidak. Karena kalau pejabat itu kan memang dia itu, kalau enggak ada bergaining dengan swasta, dia itu juga enggak bakal. Menerima lobi-lobi itu juga enggak bakal. Kecuali ada swasta yang memang lobi. Enggak laku. Enggak juga lah. Enggak juga lah. Pejabat itu juga terjadi lobi-lobi antar kementerian juga terjadi. Iya. Jadi enggak ada swasta kan. Betul. Tapi kan istilahnya kalau dibilang, apakah itu menjadi dominan yang mana antara swasta dengan pemerintah? Kalau bilang sih yang terungkap kan kebanyakan antara swasta dengan pemerintah yang sampai sekian, berapa, itu kan dari antara... Karena kalau pemerintah sama pemerintah kan membuka luka di rumah sendiri kan. Jadi kita enggak tahu. Enggak gitu ya? Atau bahaya nih aku ngomong nih. Karena sistemnya itu berbeda. Karena istilahnya korupsi itu sebetulnya itu banyak sekali modelnya. Jadi kalau sekarang itu kalau saya bilang sih banyak-banyak dari mulai tadi itu korupsi waktu, korupsi tenaga, dan segala macam. Bahkan juga istilahnya... Yang dimaksud 50 juta sama Pak Kejagung ini dalam bentuk uang atau bisa dalam bentuk kuantitatif? Kalau nominal itu kan istilahnya... Maksudnya 50 juta ini kalau misalnya seorang karyawan korupsi waktu di bawah seharga 50 juta, enggak apa-apa gitu. Maksudnya pernyataannya ini, yang 50 juta ini harus dalam bentuk uang atau juga bisa diartikan dalam bentuk waktu. Karena yang terekspos di tingkat kejaksaan ini kan memang berhubungan dengan uang ya. Jadi apakah korupsi waktu itu mungkin enggak terekspos, itu kalau mau itu kemungkinan kecil. Karena kenapa kok di sini berhubungan dengan uang? Karena istilahnya ini... Karena sosok korupsi itu memang sebetulnya identiknya dengan money. Orang yang bilang sih dengan hepeng lah, dengan duit. Tapi ya itu kemudian menjadi budaya. Kenapa kok korupsi waktu kok tidak pernah terekspos di media sosial? Karena... Membuktikannya susah. Betul. Membuktiannya sangat sulit. Karena kan ya itu kembali kepada honestly kepada kejujuran dari kita masing-masing terkait dengan waktu itu. Kalau mau cek log 5 menit lebih awal, ya itu ulusan yang atas. Contoh kayak direksi Garuda yang ketangkap korupsi itu, Pak Ari Askara, pada jam kerja, lagi di apartemen selingkuhnya, juga enggak diperkarakan itu korupsi waktunya. Yang diperkarakan itu hepeknya. Karena kan yang di apartemen enggak merugikan negara. Tapi kan dia korupsi waktu. Mau selingkuh mau apa? Pada waktu jam kerja di rumah selingkuhan, berarti kan dia sudah korupsi waktu kan? Enggak maksudku. Berarti korupsi waktu di mata hukum kita enggak terlalu diurus juga gitu ya. Karena udah terlalu banyak yang diurus kali ya. Ya, kalau saya pribadi sih, lihatnya memang dari sisi hukum itu sebetulnya korupsi itu ya memang lebih diarahkan ya kepada adanya unsur kerugian negara. Karena memang awal mula dibuatnya suatu regulasi maupun lembah gajah sebut, memang berhubungan dengan banyak sekali orang-orang yang melakukan korupsi sampai menimbulkan kerugian negara yang cukup besar. Bahkan juga itu istilahnya sempat kan membuat perekonomian negara kita sempat mengalami efek. Jadi dari orang-orang seperti itu. kemudian dibuatlah. Korupsi itu, cara penghitungan nominalnya itu kerugian atau potensi kerugian? Itu dua-duanya. Kenapa? Karena potensi kerugian itu terlihat dari objeknya apa. Jadi ketika surya, misalkan surya dengan kanita itu pesepakat ya, melobi suatu baik itu lembaga maupun perorangan. Nah di sini dilihat, apakah kemudian lobby-lobby surya itu kira-kira berpotensi enggak merugikan? Ya kan surya lobby-lobby terkait dengan perizinan, dengan kanita. Nah di sini itu akan berimbas kepada potensinya. Jadi di sini ada istilahnya niat atau dalam istilahnya dunia hukum berhubungan dengan etikatnya. Ada etikat yang kurang baik untuk di sini itu menimbulkan kerugian. Akhirnya masuklah ke arah. Tapi nanti bunyi deliknya itu misalnya gini, aku melakukan sebuah aktivitas penyogokan kepada sebuah pejabat untuk mengeluarkan izin. Karena aku yang menyogok, mengeluarkan izin, aku yang dapat izin, orang lain enggak dapat izin. Karena aku aja yang punya izin, aku menjual harga barang itu 20% di atas rata-rata. Pada saat aku tertangkap, yang menjadi hukumanku, yang dianggap korupsiku adalah uang yang aku berikan kepada pejabat atau potensi kerugian yang diperoleh oleh negara karena yang dapat izin aku dan aku menjual 20% di atas margin. Yang menjadi hukumanku itu yang mana? yang ada. Biasanya kan kalau satu udah kebuka, terus akhirnya nanti ke belakang kebuka lagi, kebuka lagi ke belakang, akhirnya numpuk. Tapi yang menjadi bagian dari hukumanku itu yang mana? gitu loh. Ya, gitu. Yang tadi kan kita udah menyampaikan, itu menjadi kumulatif. Jadi itu itu akan dihitung secara keseluruhan. Jadi, sanksi hukumnya ya, tetap mau kamu korupsi sekian rupiah, satu rupiah, sama aja dengan korupsi sekian, banyak. Cuman kalau dihitung kerugian negarnya, bagaimana ya, berlaku kumulatif, keseluruhan, kamu terima berapa, dihitung semuanya, begitu. Itu semua menjadi bagian dari pada hukumanku. Iya. Jadi, itu akan pada untuk penegak hukumannya, dia akan menjadi pilihan. Kalau mau istilahnya mengembalikan kepada negara, atau kalau mau terima sanksi hukuman penjara. Tapi gimana cara mengembalikan kalau aku gak menerima uangnya? Iya, tadi itu, ada dua opsi, kan. Kau mau terima hukuman badan, atau kau terima pengembalian. Tapi pada faktanya, meskipun misalkan Surya pun gak bisa mengembalikan, karena Surya ngomongnya sih, aku gak terima ya. Betul, tapi istilahnya orang-orang yang ikut dalam suatu komunikasi tersebut, itu dia ikut sanggung jawab belum. Bekipun untuk pembuktiannya, apakah Surya itu ikut menikmati enggak itu, tapi itu bukan menjadi salah satu beban yang istilahnya apa ya, oh, aku loh, cuman ngobrol ambil kanita untuk lobby. Cuman doang, cuman ngobrol doang, guys, tapi aku loh, gak terima. Iya, betul. Tapi di sini, Surya kan sudah ada istilahnya ikut dalam cerita. Jadi, tanggung jawabnya itu adalah tanggung jawab bersama, Surya. Kenapa kalau Surya kan beberapa case kan mau tingkat, mau yang terima itu pejabat kepalanya, maupun yang terima itu melalui kurirnya, sama. Mereka juga akan istilahnya apa ya, mendapatkan sanksinya. Kalau kayak kurir tadi, misalnya kurir ini, ada aku seorang kurir yang disuruh mengantarkan sebuah paket yang aku gak tahu isinya apa, ternyata itu adalah uang untuk memberikan sokoan gitu ya. Salah gak aku? Gini ya, kurir itu, itu pertama untuk paling jadi saksi, karena kan bukan pelaku. Ya. Karena gak tahu kan. Ya, karena gini, yang disampaikan ke kita itu saya juga sepakat, karena kan kurir itu kan dia tidak tahu. Kecuali ya, kurirnya itu kemudian dia tahu. Tahu, dia tahu. Jarang lah. Biasanya kurir itu tahu lah, sudah biasa disuruh-suruh gitu kan. Tapi kan, sama kurir itu kan biasanya kan kalau logikanya kalau anak buahnya ketahuan, pasti ya ngomongnya sih, ya disuruh sama si si bos. Gak mungkin. karena tapi kalau bisa, ternyata bisa dibuktikan bahwa orang ini tahu, apakah itu menjadi bagian dari korupsi? Atau dia terkena hukuman, dia mengetahui korupsi tapi gak melapor? Iya, karena dia dapat dikatakan sih isilahnya apa ya? Dia tahu tapi gak melapor kan? betul itu. Karena sikap dia... Tapi bukan seorang koruptor kan dia? Bukan, tapi dia juga akan mendapatkan sanksi juga sama. Karena sikap diamnya tersebut. Jadi, melegalkan adanya suatu pelanggaran. Mereka kalau dalam hal umum sih, kebanyakan sih kalau saya lihat dalam mekanisme persidangan sih memang jarang sih ngomong tahu jarang. Kebanyakan sih, gak tahu pak. Saya cuma disuruh doang sama si bos. Gitu. Tapi ya, aku sih bilang, ah, ini kan dia cuma anu aja isi lainnya kepingin safety aja. Banyak lainnya lagi. Betul. Gitu. Oke. Untuk konklusinya ini, kesimpulannya dari kanita dulu apa buat topik kita pada sore hari ini. kalau saya sih ya balik tadi ya. Lebih setuju ke ya tetap dihukum walaupun di bawah 50 juta. Soalnya negara kita kan bukan gak bisa apa ya. Belum bisa disamakan dengan negara lain. Contohnya Amerika. Karena kan karakter orangnya juga beda. Mungkin bisa diterapkan di sana, tapi belum tentu bisa diterapkan di sini. Karena kalau di Indonesia sendiri misal di sanksi apa namanya sosial, belum tentu dia ada efek jera, belum tentu dia gak akan mengulangi lagi. Orang di penjara tahun-tahunan aja dia keluar bisa balik lagi. Apalagi yang cuma nuru bersih-bersih dan lain-lain. Jadi ya apapun berapa masuk penjara itu nyandu katanya. Tapi jangan lho Pak. Jangan sampai lah. Jadi berapapun uang yang dikorupsi, kalau dia udah minyak melakukan korupsi ya berarti harus dihukum. Gitu sih kalau dari saya. Oke, kalau dari Mister Surya bagaimana untuk kesimpulannya? Aku setuju aja sih restoratif justice ini ya. Karena aku melihat korupsi itu gak selalu seburuk yang digambarkan oleh media. Aku cukup banyak melihat orang itu tersandera jabatan atau tersandera situasi sehingga dia tahu atau tidak tahu harus melakukan sebuah aksi yang yang mau gak mau dia akan terjebak di situasi dia menjadi seorang koruptor. Cukup banyak lah analogi-analogi yang kejadian sehari-hari. Jadi mungkin kalau memang mau diperlakukan itu harus lebih diperjelas definisi korupsi itu seperti apa dan terms and condition-nya juga harus berlaku lah. Kan kita ini ada di mata hukum belum tentu di mata penegak hukum. saya tambahkan sedikit kalau berkaitan dengan korupsi itu memang alangkah baiknya itu jangan menjadi suatu budaya. Jadi walaupun memang kalau ada pendapat terkait dengan adanya yang bisa lepas dari sanksi hukum itu alangkah juga dipertimbangkan secara matang karena bisanya itu ini terkait dengan culture jadi jangan sampai kemudian nanti akan melegalkan berbagai macam budaya korupsi yang akan menjadi masalah di kemudian hari ini. Oke bagi yang sudah nonton jangan lupa kemudian like komen dan subscribe sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa